malam 15 syabat dimana malam itu adalah merupakan malam Allah akan merubah takdir anda satu tahun ke depan jangan sampai lengah jangan sampai tergoda jangan sampai tertipu oleh syaitan malam misku syabat kalau bisa mulai dari asal sampai pertengahan malam sampai subuh kalau bisa lepaskan semua kegiatan-kegiatan tidak berhenti matikan telepon anda matikan tv anda buang buku-buku yang tidak perlu ambil tesjihnya istiqamahkan buduhnya pergilah ke masjid bawa kurannya habiskan dalam doa dan ibadah kepada Allah karena satu tahun ke depannya akan ditutupkan oleh doa anda pada malam laylatu misku syabat tahukah anda orang yang tidak akan dirubah nasibnya oleh Allah tahukah siapa orang yang tidak dihidkan oleh Allah tahukah siapa orang yang tidak akan dimuliakan satu tahun ke depan oleh Allah mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan malam misku syabat orang yang pada malam misku syabat tidak tidak tercerahkan hidayah untuk beribadah pada Allah untuk lebur di dalam fikrullah untuk kusuh dalam doa kepada Allah maka orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak dihidkan kebaikan satu tahun ke depan oleh Allah dan penting ini untuk saya ingatkan karena dalam satu tahun hanya ada satu malam dimana Allah Allah di situ akan merubah mendanti memperbaiki menetapkan menangkut tinggi derajat orang-orang yang beriman sehingga mereka akan menjadi jauh lebih baik daripada apa yang sebelum mereka menajam dan doakan pada malam hari mudah-mudahan Allah takdirkan kita pada malam misku syabat untuk pertama menjadi orang yang ingat dan mengingatkan pergunakan SMS kita hari satu hari sebelumnya ada tuhur panjang 14 syabat habari sahabat, habari teman habis asam, habis mazrib, habis isya kalau kebiasaan-kebiasaan tidak baik tinggalkan banyak di masjid, banyak silaturahmi dengan orang soleh banyak minta doa kepada orang soleh kaitikan di masjid, baca Quran, berbanyak doa kepada Allah cari doa-doa para solehin doa-doa yang baik baca walaupun pakai kertas, walaupun pakai buku terbanyak mungkin baca doa karena ada seribu doa yang anda membacakan pada malam misku syabat kalau sepuluh saja diterima oleh Allah maka anda akan menjadi orang yang teruk terima kasih